Oke, ketemu lagi tips mau beli printer. Kali ini ada yang tanya rekomendasi printer, budgetnya 2 jutaan, itu 2 cetak blanko undangan. Apakah kita harus beli yang baru, atau mungkin ada printer bekas yang harganya sekitar 2 jutaan. Jadi, admin akan bantu jawab untuk kasih teman-teman pilihan printer yang semuanya baru. Jadi, kita nggak perlu cari yang bekas, kita cari yang baru karena budgetnya itu sudah ada. Oke, yang pertama adalah si HP SmartTank 580. Kenapa saya taruh ini di paling depan? Karena ini yang budgetnya paling sesuai, 2 jutaan. Dan fitur speknya ini paling lengkap. Jadi, di sini yang sebagai utamanya. Ini fiturnya, print, scan, copy, ada wirelessnya. Borderlessnya itu A4, jadi kita bisa cetak gambar full page, tidak kena potong garis tepi atau margin. Jadi, kita bisa cetak foto, atau misalnya kita mau cetak gambar, itu tidak kena garis margin. Jadi, full A4. Kemudian, tinta black pigment, artinya kalau kita cetak di kertas HVS, itu tidak luntur. Untuk tinta warnanya, CMY itu dye. Kalau kita cetak foto, pakai foto paper atau stiker glossy, itu juga tidak luntur. Kemudian, garansinya 2 tahun atau 30 ribu cetak. On-site service, artinya teknisi datang ke tempat kita atau ke rumah, jadi kita tidak perlu repot bolak-balik ke tempat service center. Kemudian, HP itu tidak perlu di-reset. Jadi, tidak perlu penggantian maintenance kit. Penggunaan tinta HP lebih irit dan cetak bisa lebih banyak, karena printer HP itu tidak menggunakan pompa. Jadi, pada saat dia melakukan cleaning pada print head, itu menggunakan tinta lebih sedikit, dan tinta akan dipakai untuk mencetak lebih banyak. Kemudian, ini yang penting, berapa harga print head-nya? Untuk print head-nya, harganya persatuan itu Rp138.000. Bisa diganti salah satu saja, sesuai dengan kebutuhan, dan print head-nya itu juga digaransi. Kita lanjut lagi, berapa harga tinta per botolnya? Untuk tinta original HP, untuk yang tipe black-nya, hitamnya, itu jenis pigment, itu isi 90 mili, itu harganya Rp85.000 per botol. Untuk tinta warnanya, per warna itu isinya Rp70.000, itu bisa mencetak sampai dengan Rp8.000 halaman, dengan harga tinta per botolnya Rp85.000 per warna per botol. Nah, ini yang tadi saya sudah jelasin, soal printer HP Smart Tank Rp580.000. Kita lanjut lagi berikutnya. Kita lanjut lagi ke Canon G2730. Harga printer ini Rp1.900.000.000. Fiturnya sama, print scan copy, tapi dia tidak bisa wireless. Kemudian, borderless-nya sama, A4. Tinta black-nya juga pigment, jadi tidak luntur kalau kita cetak di HVS. Untuk tinta warnanya sama, CMY Dye. Garansi sama, 2 tahun atau Rp30.000 cetak, tapi untuk Canon itu dia tidak bisa on-site service, jadi kita harus bawa printernya ke Canon Service Center. Untuk harga print head-nya, itu kurang lebih Rp450.000 sampai Rp475.000 per satuan. Jadi dia punya print head 2, sama seperti HP, bisa diganti salah satu sesuai kebutuhan. Berapa harga tinta per botolnya? Untuk Canon Black Pigment, isinya Rp135.000.000 itu harga tintanya Rp125.000.000. Untuk tinta warnanya dengan tinta dye, itu isinya Rp70.000.000 per warna, harga tintanya kurang lebih Rp110.000.000 per satuan. Nah, untuk Canon ini memiliki yang namanya Canon Maintenance Kit. Itu harus diganti secara berkala, karena perlu di-reset setelah kita mencetak sekian ribu halaman. Harga Maintenance Kit-nya itu Rp100.000.000 sampai Rp125.000.000. Kemudian kita lanjut lagi yang ketiga. Oke, yang ketiga adalah Epson L3210.000. Harga printer ini Rp2,1 jutaan. Fiturnya sama, print scan copy, tapi tidak bisa wireless. Nah, untuk Epson, tinta black-nya itu dia tipenya dye, jadi bukan pigment. Jadi, kalau kita cetak di kertas HVS, itu masih luntur. Garansi printer sama, 2 tahun atau Rp30.000.000 cetak. Klaimnya ke Epson, jadi sama seperti Canon, tidak bisa on-site. Nah, untuk Epson, itu borderless-nya cuma sampai dengan 4R. Jadi, dia belum bisa untuk cetak full A4. Nah, ini yang teman-teman perlu perhatikan adalah berapa harga print head-nya. Jadi, print head dari si Epson ini bukan sistem cut rate. Jadi, dia adalah print head kit. Itu harganya kurang lebih sekitar Rp1,3 jutaan. Karena print head ini tidak removable, artinya dia tidak bisa dilepas pasang sendiri. Ini harus dibawa ke service center dan dilakukan perbaikan atau pergantian oleh tim service. Berapa harga tinta per botolnya? Untuk Epson, tintanya itu antara cyan, magenta, yellow, dan black itu jenisnya sama, tinta dye. Ukurannya 65 mili per botol per warna dengan harga Rp85.000 per satuan. Oke, jadi saya sudah jelasin dari tipe printer HP Smart Tank 580, Canon G2730, dan Epson L3210. Pilihan kembali ke masing-masing. Jadi, yang saya jelasin bukan hanya dari fiturnya saja, tapi juga dari layanan purna jual, berapa harga print headnya, berapa harga tintanya, dan juga jenis tintanya. Semoga ini menjawab buat teman-teman. Jadi, pilihan kembali ke masing-masing. Semuanya sama bagusnya, sama-sama irit tintanya, karena sudah ink tank. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau di-sharing, silakan, supaya kita bisa sama-sama belajar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.